Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Lapa Ujabiak, mudah-mudahan kita sekarang berada dalam keadaan sehat wa alfiyat. Saat ini saya berada di halaman Masjid Surau Gadam, Kelurahan Campago Ibuah, Kecamatan Mendiangin Kota Selayan, Kota Bukit Tinggi, Sumatera Warat. Kita akan menyaksikan latihan bersama dua perguruan pencaksilat. Perguruan pencaksilat Mambang Sari Alam dengan saudara seperguruannya Ganggal Sapati dalam rangka penyaman materi. Mari kita saksikan bersama-sama. Sekarang kita bersama guru besar dari perguruan Mambang Sari Alam, yaitu dengan Pak Hen. Ini Pak Hen mau paham. Perkenalkan pohon Pak Hen, nama pahamnya Pak Hen siapa? Kendra Susanto. Kendra Susanto, yang kala. Kendra Susanto, Cipadudu. Jadi, betul-betulnya masih ada yang Pak Hen. Nyarah dari Mambang Sari Alam. Jadi Mambang Sari Alam itu bilo berdiri ini Pak Hen. Namun yang namunya Sileko, berawal dari nama yang bukan Ganggal Sampati. Betul-betul Nang Sampati, yang namanya Mambang Sari Alam itu adalah suatu burung dari rantai. Masih di bawah, nama-nama dari Sileko Nang Sampati, di Serawadang. Berdiri di Sileko tahun 1950. Anganlah buahnya di Marajo di Alam Agung di Akari di Alam Agung Alam Agung siang Akienernya di Alam Agung bagi-bagi dan mama selalang karena kebanyakan yang kebanyakan Oh ya Alhamdulillah lah murid jadi sama juga dijadikan lah mama selalang sebagai keguruan sidik keguruan sidik jadilah berkembangnya ya sistem lalu globalisasi deh banyaknya murid dan banyaknya anak-anak sesuai itu jadilah mama selalang sebagai keguruan sidik itu berasal dari berantai inilah menjadi keguruan mamang selalang jadi diberdaya lambung di mamang selalang sebagian video yang seperti yang berbeda ada dua berarti untuk awalnya udah ngas pagi setelah itu dibonggol dibentuk lapor berantai yang namun mamang selalang nah yang mamang selalang untuk selanjutnya ya menjadi perguruan jasilat ya itu awal menjadi perguruan jasilat joko di tahun barang apa itu di tahun di tahun senyap buah-an masyarakat 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 itu yang berkembang kesat-satunya jadinya aku masih lebih bom ya lama lagi ya lama lagi ya terhenti waktu itu bertemu-temu di mamang selalang posisi lokasi latihannya dimana kami awal asal dimana di suratang rumah ya 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 jadi ketokan suratang ketokan disini kami datang satunya inilah di alaman Mas Haji akhirnya Bapak ini kota Pak Ruby dan Pak Ismail dulu bahasa maksudnya dari bagian nama Mampang Sarai Alam Mampang Sarai Alam adalah judul dari Namorandai yang berkembangannya dari alam perkembangannya dari alam jadi sangatlah cocok di jadikan buatu peburuan silik jadikan peburuan silik enak membuat silik kalau dengan sepadi, permainan adalah main yang sama-sama dengan sepadi itu memang pada permainan kami dengan adalah silik yang dikatakan Mampang Sarai Alam dengan ganggang sapati kok adalah sepadi lurang Haji karena ini Mampang Sarai Alam itu terkehatiannya di Surangata ya, pusatnya nah, kalau untuk ganggang sapati ini mana pusatnya? nah, ini kami laksakan di Garege di Garege di Garege Masaji di Jalan Kasi Manimu nah, di sini ada di Uang Kau Tampe nah, kami laksakan di sini di Anam oh, jadi Mampang Sarai Alam dan gantang sapati kok alirannya silik ya iyonnya kan dibawa ke ikan yang kami jalankan Assalamualaikum Alhamdulillah kelancaranya cukup besar jadi itu apa kini yang di pusat di Mampang Sarai Alam apa nya anaknya yang di Suragadang di Suragadang nah, Suragadang lebih dari 100 iya lebih dari 1 iya 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 dan membuat suatu program bersamaan jadi tidak ada kecewaan budaya sosial dari masing-masing cabang dan dalam lain produknya jadi ada satu persepsi yang satu di masalah orang nasabati dan dipanggil semua peletih-peletih dan cabang yang kita jalani gini untuk menyatukan inilah masalah kalau saya ingin membawa anak-anaknya anak-anaknya untuk latihan untuk membangsa dalam ataupun dengan selesai sama tempat mendaftarnya lancong saya jadi latihan di pusat itu ada latihan setelah selesai latihan tetap di Surakadang sama teman-teman informasinya tentang membangsa Rialak mudah-mudahan atau karekan yang membuat anaknya buat latihan di membangsa Rialak ini bukan saja untuk melatih petangkas yang dibela diri tapi juga dilatih dalam bentuk budi pekerti membentuk karakter riksa Sian sehingga akan mengendal dari melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum atau norma-norma agama ataupun etika-etika penyusarakan jadi itulah kita berharap supaya generasi-generasi muda selanjutnya dan jadi generasi penerus yang mempunyai karakter yang mempunyai putih-putih dan mempunyai akhlak dan kalimat yang bisa mengangkat-angkat martabat secara khusus yaitu menang dan secara umumnya secara nasional adalah Indonesia tersebut nah kita bicara tentang itu Pak Ed apa saja prestasi-prestasi yang telah dicapai oleh Mambang dari Alam ya Alhamdulillah di POPROF ada banyak yang menjalani sampai ke jilinat ini juga di POMDA juga pelajar di POPDA dan O2SN dan baru-baru ini di OKO2SN OKO2SN virtual anak-anak kami punya ada P2B1 maka kami kajian wadja itu bisa menjadi semangat yang besar ya kejayaan-kejayaan kesuksesannya dalam membentuk karakter-karakter kejayaan di generasi muda menutup prestasi-prestasi dari generasi muda murid-murid sesian dari Mampal Sari Alam maupun Ganggal Sepadi. Nah, kemudianlah teman-teman semua, kita coba saksikan latihan-latihan dari murid sesian Mampal Sari Alam maupun Ganggal Sepadi. Pada hari ini Ganggal Sepadi dan Mampal Sari Alam melakukan latihan bersama untuk perjamaan, perjamaan materi. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sari Alam maupun Ganggal Sepadi. Kita pasang. Yuk! Kita pasang. Ini kita mulai. Ini kita pasang. Yuk! Rendangan lurus. Kukuran dua kali. Kuara. Paham? Rendangan lurus. Kukuran dua kali. Kuara. Paham? satu dua ya ya bisa ya kalah lu dari soro orang gaik Sampai jumpa. 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 Sampai jumpa.